Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat di Khairat TV, apa kabar anda semua hari ini? Kali ini kita akan membahas prosedur terkini kemasukan ekspatriat, pelajar, dan kunjungan pengobatan ke Malaysia Berdasarkan Surat Ketua Pengarah Immigration Malaysia yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2020 Sebelumnya, pada tanggal 19 Juni 2020, Pemerintah Malaysia melalui yang berbahagia Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan Malaysia Telah mengumumkan kelonggaran-kelonggaran bagi warga negara asing pemegang beberapa kategori visa atau PAS dari Malaysia Seperti ekspatriat IP1, professional visit PAS, pelajar mahasiswa, pelawat medical tourism, dan sebagainya Detail dari ketentuan pelonggaran ini telah kami samerikan dalam tabel yang saat ini anda lihat Bila anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kelonggaran yang diberikan pada tanggal 19 Juni yang lalu Silahkan mengunjungi di KiraTV Channel dan klik video berjudul Relaksasi Terbaru WNA Memasuki Malaysia Kelulusan Jabatan Immigration tidak selalu diperlukan Ada pun surat dari Ketua Pengarah Immigration Malaysia yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2020 yang lalu Bertajuk prosedur terkini kemasukan warga negara asing ke Malaysia bagi ekspatriat, pelajar antarabangsa, dan lawatan perubatan Dan ketentuan ini akan mulai berlaku sejak tanggal 24 Juni 2020 Apa yang termaktub di dalam surat ini dapat dilihat sebagai juklak atau petunjuk pelaksanaan dari pengumuman yang telah dibuat oleh Menteri Kanan Pertahanan pada tanggal 19 Juni yang lalu Terutama terkait dengan 3 kelompok warga negara asing Yang pertama ekspatriat, yang kedua pelajar, dan ketiga mereka yang melakukan lawatan untuk keperluan pengobatan Namun nanti Anda akan lihat bahwa ada beberapa detail yang di dalam surat Ketua Pengarah ini justru menganulir atau merubah atau memperketat Apa yang telah diumumkan oleh Menteri Kanan Pertahanan pada 19 Juni 2020 yang lalu Mari kita lihat bersama-sama Surat ini diawali dengan pernyataan bahwa mesyuarat atau musyawarah menteri-menteri pada tanggal 17 Juni yang lalu Telah bersetuju membenarkan warga negara asing untuk kategori berikut masuk ke Malaysia tanpa perlu memohon kelulusan daripada jabatan immigration Artinya tidak perlu approval persetujuan dari jabatan imigrasi Keempat kelompok itu adalah Pas Penggajian Kategori 1 atau Implement Pas Kategori 1 Kemudian pemegang Pas Residen Pas yang dikeluarkan oleh Talent Cop Kemudian Pas Tanggungan atau Dependent Pas untuk kategori Implement Pas 1 atau Residen Pas Kemudian pembantu rumah asing kepada kategori Pas Penggajian 1 atau Residen Pas Nah Anda bisa lihat di sini kategori 2.3 dan 2.4 di sini adalah tambahan Yang tidak disebutkan oleh Menteri Kanan Pertahanan pada tanggal 19 Juni yang lalu Jadi ini tambahan penjelasan penambahan kelonggaran dari jabatan immigration Malaysia Kemudian dilanjutkan bahwa kemasukan bagi ekspatriat yang memegang Pas Penggajian 2, Penggajian 3, IP2 dan IP3 Kemudian Pas Lawatan Iktisas atau Kategori Pakar atau Professional Visit Pas Masih tertakluk pada kelulusan daripada Ketua Pengarah Immigration Nah ini adalah penyempitan dari apa yang sudah diputuskan atau diumumkan oleh Menteri Pertahanan Yaitu terutama terkait dengan Pas Lawatan Iktisas Pada saat itu diumumkan bahwa pemegang Professional Visit Pas ini juga diperbolehkan masuk tanpa memohon izin dari jabatan immigration Tetapi di sini dijelaskan bahwa mereka masih perlu mendapatkan kelulusan atau persetujuan Demikian pula terkait dengan kemasukan pelajar siswa-mahasiswa dan pelawat untuk pengobatan Pada pengumuman pada tahun 19 Juni yang lalu oleh Menteri Kanan Pertahanan Kedua kelompok ini juga tidak memerlukan izin atau kelulusan dari jabatan immigration Malaysia Tetapi surat ini memperjelas atau mempersempit ketentuan bahwa kedua kelompok ini ternyata tetap harus memerlukan mendapatkan kelulusan dari jabatan immigration Malaysia Nah, Anda mungkin masih ingat dengan slide ini Ini adalah jenis klasifikasi visa dan pas yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia Nah, kalau kita lihat dari semua kategori ini Maka mereka yang mendapat kelonggaran dari jabatan immigration Malaysia adalah jenis visa atau pas yang dilingkari dengan warna merah ini Yaitu pertama turis visa, tapi turis visa untuk kunjungan pengobatan saja Sementara turis biasa untuk jalan-jalan belum diberikan kelonggaran Kemudian student visa Kemudian resident pass Kemudian employment pass kelas 1 atau kategori 1 EP1 Kemudian dependent Tapi dependent ini hanya dependent dari EP1 saja Atau dependent dari resident pass Kemudian foreign domestic helper, FDH Dari EP1 saja Atau dari resident pass saja Sementara untuk yang lain Belum terjadi perubahan ketentuan atau pelonggaran Artinya mereka masih tetap memerlukan, paling tidak memerlukan, kelulusan dari jabatan immigration Malaysia Mari kita lihat lebih detail ke prosedur kemasukan expatriate Kelompok yang pertama yang dibahas atau oleh surat dari jabatan immigration Malaysia ini Yang pertama, bahwa expatriate yang masuk ke dalam 4 kategori tadi Implement pass 1, resident pass, dependent dan domestic helper Dari kelompok 1 dan 2 itu Pertama, mereka harus melakukan PCR test di negara asal mereka Kemudian mereka harus mendownload MySejahtera app Untuk memonitor gerakan mereka setiba di Malaysia Kemudian begitu tiba di pintu masuk Malaysia Mereka juga akan diwajibkan melakukan COVID-19 test Nah, jadi ini juga salah satu pengetatan daripada pengumuman pada tanggal 19 Juni Pada pengumuman dari Menteri Pertahanan 19 Juni Dikatakan bahwa apabila sudah melakukan test di negara asal Tidak lagi dilakukan test di Malaysia Namun apabila mereka belum melakukan test di negara asal Maka akan dilakukan test di pintu masuk Tapi melalui surat ini, jabatan migrasi menegaskan bahwa kedua-duanya diperlukan dan diwajibkan Kemudian apabila mereka berasal dari negara yang bukan zona hijau Maka mereka wajib melakukan self-quarantine selama 14 hari Zona hijau di sini adalah 4 negara Yaitu Brunei, Singapura, New Zealand, dan Australia Jadi mereka datang dari 4 negara ini Tidak diwajibkan melakukan self-quarantine 14 hari Kemudian mereka diharapkan tentu patuh pada prosedur imigrasi lain-lain Yang biasa dikuatkuasakan Dan ini mulai berlaku 24 Juni 2020 Kelompok kedua untuk siswa dan mahasiswa Siswa dan mahasiswa berasal dari luar negara Yang ingin kembali masuk ke Malaysia Untuk mungkin kembali melanjutkan studinya Pertama mereka harus mendaftar ke Eider Kementerian Pengajian Tinggi untuk mahasiswa Atau Kementerian Pendidikan Malaysia untuk para siswa atau pelajar Kemudian pengesahan ini dilakukan melalui EMGS EMGS ini adalah singkatan dari Education Malaysia Global Services Ini adalah agensi atau perusahaan khusus yang ditunjuk oleh pemerintah Malaysia Untuk memproses visa urusan imigrasi bagi para pelajar dan mahasiswa yang memasuki Malaysia Dan jadi IMGS tetap perlu dilibatkan Dan kemudian IMGS akan melakukan KPP atau KPM Melalui IMGS akan mengajukan permohonan kemasukan kepada jabatan imigrasi Lalu jabatan imigrasi kemudian akan memberikan kelulusan Jadi pelajar dan mahasiswa ini hanya bisa masuk apabila telah mendapatkan kelulusan dari jabatan imigrasi Malaysia Kemudian mereka tetap harus melakukan PCR test di negara asal mereka Dan seperti biasa PCR test ini harus dilakukan paling lama 3 hari sebelum mereka masuk Malaysia Kemudian tetap harus mendownload MySejahtera App Untuk pemantauan pergerakan mereka Kemudian ketika tiba di Malaysia di pintu masuk Mereka juga diwajibkan melakukan COVID-19 test Tidak disebutkan apakah itu PCR atau bukan Tetapi yang jelas COVID-19 test Lalu tetap self-quarantine Apabila mereka berasal dari negara yang bukan zona hijau Dan patuh pada ketentuan imigrasi lainnya Seperti biasa Dan ini kelompok yang ketiga Kelompok yang terakhir Yaitu bagi warga negara asing yang berniat memasuki Malaysia untuk keperluan pengobatan Mungkin untuk melakukan tindakan prosedur tertentu Surgery Atau mungkin Anda ingin melakukan kontrol atau misalnya pengecekan ulang kepada rumah sakit yang Anda telah mendapatkan treatment sebelumnya Yang pertama Pasien ini bersama satu orang pengiring atau pendamping Perlu mendaftar melalui Malaysia Healthcare Travel Council MHTC terlebih dahulu Dan kemudian oleh MHTC Nama-nama ini akan didaftarkan kepada Jabatan Imigrasi Malaysia Kemudian Jabatan Imigrasi Malaysia akan meneliti Dan apabila tidak ada masalah akan memberikan approval atau kelulusan bagi mereka Pasien dan satu pengiring atau pendamping Untuk dibolehkan masuk ke Malaysia Kelulusan ini disampaikan oleh Jabatan Imigrasi Malaysia kepada MHTC Dan MHTC lah yang akan mengeluarkan surat kelulusan kepada pasien dan pengiring atau pendamping tersebut Dan surat kelulusan yang dikeluarkan oleh MHTC ini perlu diprint, dicetak dan diperlihatkan kepada petugas imigrasi setiba di Malaysia Setelah mendarat di Malaysia nanti Kemudian sebelum kemasukan atau sebelum memasuki Malaysia Tetap baik pasien maupun pendampingnya Diwajibkan melakukan PCR tes di negara masing-masing Tidak lebih lama dari 3 hari sebelum memasuki Malaysia Kemudian setiba di Malaysia Mereka tidak diwajibkan melakukan COVID-19 tes Dan tidak juga diwajibkan untuk melakukan self-karantin atau karantin wajib Meskipun berasal dari negara yang bukan zona hijau Karena mereka tentu pasien dan pendamping ini akan segera dibawa ke hospital yang telah ditentukan Yang telah dipilih Dan di sana tentu mereka sudah dilakukan prosedur-prosedur penjarakan sosial dan isolasi yang seperlunya Kemudian fakta bahwa yang diperbolehkan mendampingi pasien hanya satu orang saja Ini juga adalah salah satu pengetatan prosedur yang dilakukan selama pandemi COVID-19 Karena di masa-masa normal Maka tidak ada batasan berapa jumlah pengiring atau pendamping bagi seorang pasien Bahkan tidak jarang pasien hanya satu orang atau dua orang Tapi didampingi oleh banyak sekali anggota keluarga Ketika mereka tiba di Malaysia, anggota keluarga akan justru mengisi waktu dengan berjalan-jalan Menikmati pemandangan atau tempat-tempat wisata di Malaysia Bahkan rumah sakit yang di mana pasien itu dirawat Akan ikut membantu mengurus urusan tempat tinggal, akomodasi dan juga wisata bagi anggota keluarga Namun dalam situasi pandemi saat ini, hanya satu orang pendamping saja yang diperbolehkan Dan tentu saja tidak ada pengurusan untuk kegiatan wisata Itulah update yang kami dapat bagi dengan Anda hari ini Terkait dengan prosedur terkini kemasukan warga negara asing ke Malaysia Terutama bagi ekspatriat, bagi siswa dan mahasiswa Dan bagi mereka yang melawat ke Malaysia untuk keperluan pengobatan Ini berdasarkan surat dari Jabatan Imigrasi Malaysia tertanggal 23 Juni 2020 Dan mulai berkuat kuasa pada tanggal 24 Juni 2020 Semoga informasi yang kami share, kami kongsikan ini bermanfaat bagi Anda semua Apabila Anda memerlukan pertanyaan, jawaban, diskusi lebih lanjut Silahkan gunakan ruang diskusi, komen di bawah video ini Mudah-mudahan kita bisa menjawab atau berdiskusi di forum tersebut Jangan lupa untuk subscribe ke channel DekaratTV Dan like, share video-video yang Anda tonton Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda Stay safe, stay healthy, jaga jarak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton